Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau belajar cara Memasukkan teks arab Dari yang seperti ini Jadi normal Seperti gini Dan hasilnya seperti ini Gimana caranya? Teman-teman Simak sampai habis Oke Yang pertama kita lakukan adalah kita harus punya Bahan background dari Murotal kita Yang pasti yang kedua kita harus punya Teks arab atau teks alquran Ayat alquran atau hadis yang mau kita masukkan Kita ke Bagian sini Kita buka Website tanzil.net Kita salin Terus kita masukkan Ke Sini Oke Nah kalau misalnya disini kacau Gak apa-apa Yang kalau misalnya Di sebelah sini kacau Gak apa-apa Yang penting di bagian bawahnya ini Aman gitu ya Gak kacau Terus kita duplikat Ini Nah kita mau masukkan artinya Atau translate-nya Kita masukkan Translate-nya Kita copy Angkanya Angkanya gak usah Terus Kita paste disini Paste Oke Nah Kita sesuaikan lagi Pemotongan-pemotongannya Supaya sesuai di layar Oke Setelah itu Kita masukkan lagi Teks Bahasa Inggris Atau translate Bahasa Inggris Ini option ya Sebenarnya ya Tapi karena aku mau Masukkan teks Bahasa Inggris Jadi kita masukkan lagi Kita ke bagian ini Terus Translation Ketik Scroll ke bawah Eh Scroll ke atas Ke bagian Inggris Ahmad Ali Terus balik lagi Ke bagian ini Jadi kita Kita Tadi Garis 3 Sebelah kanan Bawah Kita klik Terus kita ubah Disini Kita klik Kita ubah Ke Ahmad Ali Terus kita Balik lagi Ke bagian sini Eh Ke bagian ini Translation Pop up ini Gambar Gambar tulisan ini Bukan gambar Al-Quran ya Bukan gambar buku Kalau gambar buku ini Berarti Dia Ayat Al-Quran gitu Nah Kita kesini Terus Kita copy Text Textnya Salin Terus Langsung aja Kita Kita paste Yang bagian bawah Ini ya Tempel Oke Nah Kita ubah Warnanya Temen-temen Temen-temen bisa Ngubah warna Ke bagian Gaya Ini Klik bagian Gaya Langsung aja deh Disini Orange ya Kita geser Ke sebelah Kita ambil Warna orange Oke Nah Temen-temen Bikin dulu nih Semuanya Terus dikasih Animasi Animasi Masuk Pudar Masuk Kita kasih Animasi Pudar Masuk Sebentar Kita Kasih Animasi Pudar Masuk Pendekan Terus Animasi Keluarnya Kita Kesini Pudar Keluar Nah Terus Temen-temen Nanti Tinggal Yang Namanya Duplikat Nah Ini juga Sama Kita kasih Animasi Masuk Pudar Masuk Dan Pudar Keluar Ini sesuai Selera ya Tapi Kalau ingin Terlihat Profesional Dan Bagus Elegan Pakainya Yang ini Terus Kita Ke bagian Keluar Disini Nah Kita ke bagian Yang Pendek Aja Nah Sudah Selesai Keluar Eh Masuk Terus Keluar Nah Kalau Sudah Kayak Gini Tinggal Temen-temen Duplikat Temen-temen Tidak Perlu Capek Duplikatnya Kesini Terus Terus Ini Juga Duplikat Kalau Misalnya Temen-temen Tidak Mau Capek Pakai Cara Ini Cara Duplikatnya Geser Ke Kiri Terus Disini Ada Salin Itu Terus Kita Sesuaikan Aja Kesini Itu Salin Itu Ya Nah Baru Temen-temen Ngubah Ayat Al-Qurannya Set Kebawah Salin Terus Temen-temen Bisa Ubah Disini Ketik Tiga Kali Kalau Mau Cepet Biasanya Kalau Dua Kayak Gini Harus Keser Ketik Tiga Kali Tuh Tiga Tempel Selesai Gak Apa Abaikan Aja Kacaunya Terus Yang Bagian Bawahnya Juga Diubah Dan Lain-lain Nah Gimana Caranya Mengatasi Kacau Kayak Gini Kita Keluar Dulu Terus Kita Kesini Setting Pilih Bahasa Bahasa Arab Ingat Temen-temen Harus Selesai Dulu Jadi Tinggal Render Temen-temen Potong Dulu Untuk Suaranya Dan Lain-lain Udah Selesai Supaya Temen-temen Gak Bingung Selesai Terus Kita Close Kita Balik Lagi Dan Keajaiban Pun Terjadi Ya Begitulah Nah Tapi Temen-temen Jangan Heran Karena Ini Dari Kanan Karena Kan Arab Kan Dari Kanan Ya Tuh Jadi Temen-temen Harus Diselesaikan Dulu Tuh Udah Selesai Baru Pindah Dan Kita Export Nah Kita Serasa Kayak Baca Doa Ya Oke Ketika Sudah Selesai Kita Bisa Preview Dan Walah Sang Oke Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Like Kalau Misalnya Suka Jangan Lupa Subscribe Karena Subscribe Itu Gak Bayar Gratis Dan Jangan Lupa Sebarkan Atau Share Ke Temen-temen Tips Ini Karena Barangkali Temen-temen Perlu Tutorial Cara Memasukkan Tulisan Arab Agar Tidak Kebalik Agar Tidak Kacau Di Cap Cut Maksudnya Di iOS Dan Android Dan Jangan Lupa Temen-temen Kalau Misalnya Mau Request Tentang Atau Tutorial Cap Cut Yang Lain Komen Di Bawah Terima Kasih Assalamualaikum